Intro Shalom Selamat pagi Sateh pagi hari ini bertemakan Sampah kehidupan Adapun firman Tuhan terambil dari Masmur Pasal 17 ayat 2 Daripadamulah kiranya datang pehakiman Matamu kiranya melihat apa yang benar Pernahkah kita menyimpan kemarahan dan sakit hati karena difitnah Dan dituduh tentang hal-hal yang tidak kita lakukan Inilah yang saya alami Selama beberapa hari Saya kehilangan damai sejahtera Karena perkataan-perkataan Seseorang yang terus terngiang-ngiang Di telinga saya Lalu saya berkata pada diri saya Bahwa saya tidak dapat terus begini Saya lepaskan pengampunan Semua bebat emosi saya terlepas Pengampunan membawa kembali Kenyamanan hidup yang terhilang Esok harinya saya menemukannya dan berkata God bless you Saya keluar sebagai pemenang Untuk menundukkan kemarahan saya Dan membawa situasi ini Tidak bertambah runyam Karena saya menutupnya dengan sebuah keyakinan Bahwa Tuhan tidak tuli dan tidak buta Untuk melihat kebenaran Cara Stanley menggambarkan kemarahan Bagai kan ranjau kehidupan Artinya Sesuatu yang mampu memiliki daya Yang menghancurkan hidup kita Dengan demikian Berhentilah untuk kemarah Karena kemarahan Tidak pernah akan mengejarkan kebenaran Tuhan Kemarahan akan mengkedilkan kekuatan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kemarahan mengangkat damai sejahtera Tuhan Di dalam kehidupan kita Kemarahan membuat kita tidak dapat berdoa Demikianlah kemarahan akan membawa kita Dari satu kerugian rohani Kepada kerugian rohani yang lain Dan akhirnya Mendapatkan kita pada kepahitan Will Rogers berkata People who fly into a race Always make a bad landing Artinya Barang siapa yang membiarkan dirinya Dikuasai amarah Biasanya akan seperti Sebuah pesawat Yang mendarat di tempat yang salah Bukankah firman Tuhan pun Mengajarkan kepada kita Apakah kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amaramu Artinya Kita boleh marah Tetapi jangan membiarkan amarah itu Menguasai diri kita Serahkanlah Mereka yang telah menimbulkan kemarahan kita Kepada kasih karunia Tuhan Biarkan Tuhan yang beracara Di dalam setiap permasalahan yang ada Bagian kita hanyalah menjaga hati Dari sampah-sampah kehidupan seperti itu Karena firman Tuhan berkata Buanglah semuanya ini Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan kata-kata kotor Yang keluar dari mulutmu Dan kita akan melihat Betapa indahnya Menjalani Hidup yang Tanpa menyimpan kemarahan Dan sakit hati Ingatlah Kita Memiliki Tuhan Sebagai hakim yang adil Yang akan memunculkan Kebenaran kita Seperti siap Bagian kita Hanyalah menyediakan Sebuah tanah hati Yang terpupuk dengan indah Oleh kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Dengan demikian Kita Harus selalu waspada Untuk membesarkan Setiap kemarahan Yang muncul Di dalam hati kita Jangan Biarkan berlarut-larut Karena kemarahan Dapat Memadangkan Api rohnya Di dalam Diri Kita Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Aku memaafkan Setiap orang Yang telah Menyakiti hatiku Dan aku Serahkan Orang-orang itu Kepadamu Karena engkau Adil adanya Di dalam Nama Tuhan Isus Aku Berdoa Amin Terima kasih 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 Terima kasih